Intro Halo, nama saya Adit Kali ini saya akan mengajarkan cara bikin Pesson Genovese Jadi salah satu resepi klasik ala Italia Yang bahannya adalah kita punya basilico Ini adalah basilico, daunnya lebih besar, aromanya juga lebih wangi Kita juga punya mint leaves Kalau biasanya pesto itu pakai pine nuts, saya ganti di sini pakai kuaci Kuacinya pilih yang jangan ada rasanya sama sekali Sama ada juga parmesan cheese Sama garlic, satu kelop aja Tambah kita punya salt untuk seasoning Extra virgin olive oil Sama pasta yang sudah kita boil Sesuai dengan selera masing-masing Oke, jadi untuk yang pertama Kita akan cincang halus basiliconya Halus aja Gunanya sendiri hanya untuk mengeluarkan aromanya dari basiliconya sendiri Karena nantinya juga akan masuk ke blender Yang kedua yang akan kita rajang adalah mint leaves Jadi mint leaves ini adalah sebenarnya tambahan dari saya aja Karena saya suka mint itu punya rasa-cita rasa yang segar Kalau pasta Genovese aslinya sendiri, pestonya Itu hanya pakai basil leaf aja Sama sedikit lemon Apa yang pertama kali ini adalah Untuk gantiknya sendiri, kita keprek aja Tinggal dimasukkan Jangan lupa juga, kita masukkan pine nuts Eh sorry, bukan pine nuts, kuaci maksudnya Kalau pine nuts memang terlalu mahal jadinya Jadi untuk video resep ini, saya sengaja siapkan resepi yang pakai kuaci Cepatkan lagi Terakhir, jangan lupa juga parmesan cheese Oke, setelah semuanya tercampur Jadi pestonya sudah jadi, tinggal kita pindahkan ke bowl Jadi memang pestonya ini sendiri konsistensinya pun agak tebal Kalau misalnya memang perlunya agak sedikit lebih cair Bisa ditambahin lagi olive oilnya, extra virgin olive oil Kita dimasukkan sisa olive oilnya Di sini bagian yang paling crucial bahwa setiap masakan apapun yang kita bikin harus selalu dicobak Ini kita masukkan garamnya, sesuai selera tentunya Basically kalau ini kan raselasinnya hanya ada dari parmesannya Jadi agak sedikit banyak pun boleh Kalau memang suka, bisa juga ditambahin black pepper untuk menambahin sedikit spicy hairnya juga Kalau misalnya nggak mau langsung di-serve sama pastanya Bisa ditambahin olive oilnya sedikit untuk penyimpanan di tupperware Bisa dimasukkan di kulkas, bisa tahan sekitar 3-5 hari dalam kulkas Ada pastanya? Bisa, langsung kita masukkan aja di bowl Terserah sebenarnya, sesuai Clara juga Pastanya bisa, mau pakai spaghetti, mau pakai fettuccini, mau pakai macaroni pun bisa Seperti tadi saya bilang, kenapa saya pakai fesili? Karena spiralnya ini paling meningkat untuk pesto Jadinya, nggak akan ada bagian pastanya yang nanti terasa hambar Oh iya, satu hal yang harus diingat Bahwa pesto ini jangan sampai dimasak bersama dengan pastanya Karena apa? Pesto ini kan isinya semua basil dan mintnya itu masih bahan mentah semua Kalau misalnya dia kena panas, itu akan jadi pahit rasanya nantinya Untuk penyajiannya, saya ada nyapkan pasta bowl di sini Dan untuk penyajiannya, bisa ditaburkan parmesan cheese, freshly grated Sama jangan lupa ditambahkan mint Oke, jadi ini fesili with mint and basil paste Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya